Elang potak versus peregrine falcon, siapa yang lebih hebat? Elang potak atau baletigel adalah jenis burung elang yang sangat populer. Sementara peregrine falcon adalah jenis falcon yang paling terkenal. Di antara keduanya, siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, kita akan membandingkan kemampuan mereka, sehingga di akhir video kita bisa mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel dunia pendatang liar. Elang potak merupakan salah satu jenis elang dengan ukuran yang besar. Mereka punya tubuh yang kekar. Panjang tubuhnya antara 70 cm hingga 1 meter. Rentang sayapnya antara 1,8 hingga 2,3 meter. Sementara beratnya antara 3 hingga 6 kg. Tapi ada pula yang mencapai berat hingga 8 kg. Jantan lebih besar dari betina. Sementara peregrine falcon atau alap-alap kawah, memiliki tubuh dengan panjang antara 34 hingga 58 cm. Rentang sayapnya antara 74 hingga 120 cm. Dan beratnya dikisaran 1 kg. Betina lebih besar dari pejantan. Dari ukurannya, elang potak jauh lebih besar daripada peregrine falcon. Bahkan jika dibandingkan dengan giri falcon yang merupakan jenis falcon terbesar, elang potak juga masih lebih besar. Elang potak punya penampilan yang gagah. Wajahnya dingin dengan tatapan yang tajam. Bulunya berwarna coklat kehitaman, dengan bulu putih pada kepala dan ekornya. Paru dan kakinya berwarna kuning. Sementara peregrine falcon memiliki penampilan yang khas. Bulunya hitam dengan motif perontok putih. Matanya besar dengan motif wajah yang khas. Sekilas, mereka mirip dengan burung haup. Dari penampilannya, elang potak menang. Mereka lebih gagah dengan penampilan yang khas dari burung pemangsa. Senjata alami keduanya sama. Mereka punya taring melengkung yang tajam. Dikunakan untuk mencapik mangsanya. Mereka juga punya kaki yang kuat dengan zakar tajam. Dipakai untuk menangkap mangsa, menahannya, melukainya, membawanya, dan kadang mereka juga memakainya untuk bertarung. Jangan lupakan pula sayap mereka yang kuat. Sebagai sosok burung pemangsa, keduanya dibekali dengan senjata alami yang mematikan. Mereka adalah bahaya nyata bagi mangsa dan juga lawannya. Dengarkan variasi suara peregrin falcon berikut ini. Dan dengarkan variasi suara elang potak berikut ini. Jika kita perhatikan, karakter suara mereka agak mirip. Tapi dalam perbandingan ini, elang potak menang dengan suara yang lebih keras dan juga menggema. Soal kecepatan, elang potak bukanlah tandingan dari peregrin falcon. Kecepatan terbang elang potak hanya dikisaran 80 km per jam, dengan kecepatan meluncur sekitar 160 km per jam. Tentu bukan tandingan dari peregrin falcon, yang merupakan burung tercepat di dunia. Kecepatan peregrin falcon sekitar 110 km per jam, dan ketika meluncur bisa mencapai kecepatan hingga 320 km per jam. Bahkan ada yang meyakini kecepatannya bisa saja mencapai 400 km per jam. Selain jenis falcon lainnya, hanya elang emas yang mampu mengimbangi kecepatan dari peregrin falcon ketika mengudara. Peregrin falcon diakini bisa berenang, tapi kemampuannya tidak terlalu hebat. Mereka juga jarang berada di perairan. Tentu bukan tandingan dari elang potak, yang merupakan jenis elang laut. Selain hidup di sekitar perairan, elang potak juga memburu ikan. Mereka bisa berenang dengan baik. Peregrin falcon adalah burung soliter. Mereka jarang berkumpul. Mereka menguasai wilayah kekuasaan di sekitar sarangnya. Kehidupan sosial mereka terbilang buruk. Berbeda dengan elang potak. Meski sebenarnya mereka juga burung soliter, tapi elang potak biasanya hidup dengan pasangannya. Elang potak adalah hewan yang setia pada pasangannya. Dalam beberapa momen, elang potak terlihat hidup bersama. Mereka bisa berkumpul tanpa terjadi pertarungan. Menunjukkan bahwa elang potak punya kehidupan sosial yang baik. Elang potak tersebar di daratan Amerika Utara. Mereka hidup di pohon besar, dan biasanya berada di dekat perairan. Sementara peregrin falcon tersebar luas di berbagai daratan bumi. Mereka biasanya hidup di tempat terbuka. Peregrin falcon punya persebaran yang sangat luas. Mereka juga bisa beradaptasi dengan berbagai habitat yang ada. Elang potak adalah jenis elang laut. Mangsa utamanya adalah ikan, serta hewan akuatik yang ada di permukaan air. Tapi mereka juga memburu mangsa lain, seperti burung kecil, mamalia kecil, ular, dan lain sebagainya. Sementara mangsa utama dari peregrin falcon adalah burung kecil hingga yang berukuran sedang. Tapi mereka juga akan memburu kelelawar dan mamalia kecil yang ditemuinya. Keduanya punya menu makan yang sangat beragam, tapi elang potak punya jenis mangsa yang lebih banyak dan lebih besar. Beberapa kali mereka berhasil memburu mangsa yang greget. Peregrin falcon adalah pemangsa yang mengerikan. Serangan mereka seperti peluru super cepat. Burung ini dengan kecepatannya yang ekstrim berkali-kali memburu mangsanya dengan sekali serangan. Bahkan, mangsa sudah tidak berdaya sebelum menyadari kehadirannya sekalipun. Dengan penglihatannya yang tajam, mereka mengintai mangsa dari jauh. Ketika sudah menentukan targetnya, peregrin falcon mulai mengudara dengan kecepatan stabil. Setelah menghitung jangkauan serangnya, mereka akan merukik tajam dan meluncur dengan kecepatan yang super tinggi. Peregrin falcon biasanya menyerang dengan cakaran kakinya. Dengan kombinasi kecepatan yang dimiliki, mereka bisa meneratkan luka yang fatal bagi targetnya. Selain memburu mangsa di daratan, peregrin falcon juga menangkap mangsa di udara. Teknik serangannya hampir sama. Mereka mengejar mangsa di udara dan menangkapnya dengan cengkraman kaki yang kuat. Setelah mangsa tidak berdaya, mereka akan membawanya ke tempat aman. Saat itulah, falcon mulai mencapit mangsanya dan mulai memakainya. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja memakan mangsa dalam kondisi hidup-hidup, menunjukkan betapa dinginnya mereka sebagai sosok burung pemangsa. Sementara elang potak, kita bisa memperhatikan beberapa momen perburuannya. Entah ketika memburu ikan dan hewan akuatik yang ada di dalam air, memburu hewan darat, atau bahkan memburu burung lain di udara. Elang potak mengitai mangsa dari ketinggian. Mereka akan segera terbang dan mengitari mangsanya. Setelah menentukan cakuan serangnya, mereka akan meluncur dan menangkap mangsanya. Serangan utama mereka adalah cengkraman kaki yang kuat. Mereka bisa mengalahkan beberapa mangsa besar. Perbaduan antara kekuatan kaki, keseimbangan sayap, serta tajamnya cakar mereka, adalah bahaya nyata yang harus dihadapi mangsanya. Ketika mangsa sudah ada di cengkraman kakinya, mereka akan meremasnya sembari menusukan cakar. Dan ketika mangsa mulai tidak berdaya, mereka akan membawanya terbang ke tempat yang aman, atau sekalian membawanya ke dalam sarang. Elang potak akan mencapai kemangsanya, memotongnya jadi bagian kecil, dan mulai memakannya. Dalam perbandingan ini, Peregrine Falcon punya teknik berburu yang lebih mematikan, dengan serangan yang susah dihindari. Kecepatannya tinggi dan stabil. Kedua hewan ini adalah pemangsa puncak, dimana tidak ada pemangsa lain yang sengaja memburu mereka dalam kondisi terbaiknya. Tapi tetap saja, ada pesaing yang mengusik dan bahkan membahayakannya. Elang potak harus bersaing dengan jenis elang lainnya, burung hawk, burung vultur, burung hantu, serta burung pemangsa lain yang hidup di sekitarnya. Di daratan, mereka juga harus bersaing dengan rubah, rakun, serigala, dan lain sebagainya. Sementara Peregrine Falcon harus bersaing dengan burung elang, burung hantu, dan lain sebagainya. Mereka jarang berada di daratan, sehingga interaksi dengan hewan darat juga terbilang minim. Dalam perbandingan ini, Peregrine Falcon punya pesaing yang lebih sedikit, dengan kehidupan yang lebih aman daripada elang potak. Kedua burung ini disukai manusia, sebagian bahkan dipelihara oleh manusia. Mereka punya secara panjang dengan manusia. Serangan kepada manusia jarang terjadi. Perburuan kepada mereka juga ilegal, karena keduanya adalah burung yang dilindungi hukum. Keduanya punya posisi yang seimbang dalam hubungannya dengan manusia. Ada beberapa interaksi yang terjadi antara Peregrine Falcon dengan elang potak. Keduanya bertemu di udara, dan potensi pertarungan sangat besar. Meski ukurannya lebih kecil, tapi Peregrine Falcon berani melakukan serangan pada elang potak, dan serangan itu lumayan membahayakan. Jika saja serangan Peregrine Falcon mengenai kepala, bisa saja elang potak terluka atau bahkan mati. Di udara, Peregrine Falcon lebih mendominasi, karena mereka punya kecepatan yang lebih tinggi dan lebih stabil. Tapi jika harus bertarung di daratan, maka elang potak lebih mendominasi dengan ukuran yang lebih besar. Jadi, siapa pemenangnya jika keduanya harus bertarung? Elang potak punya peluang yang lebih besar untuk memenangkan pertarungan ini, meski tetap saja ada peluang bagi Peregrine Falcon untuk mengalahkan elang potak. Dari beberapa perbandingan yang ada, Peregrine Falcon unggul dalam perbandingan kecepatan, habitat, teknik berburu, serta pesaingnya. Sementara elang potak unggul dari ukurannya, penampilannya, suaranya, kemampuan berenang, kelompoknya, jenis mangsanya, serta menang duel. Jadi hasil akhirnya, elang potak lebih hebat daripada Peregrine Falcon. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.